Ayo kita mau jalan-jalan Ayo kita mau jalan-jalan Kita mau jalan-jalan Terima kasih Nah kebetulan hari ini Ada Pak Suryo ya Romo ada di tempat Kita sudah sampai di Pendopo Pendoponya Kilurah Romo Suryo Jadi Ketulan beliau ada hari ini Di sana tadi Kita lihat beliau Kita lama sekali tidak percobaan dengan beliau juga Adalah sanggar beliau Kita Lama sekali Ketulan Romo Atau Kilurah Ada di lokasi ini Beliau ada Pas kebetulan sekali beliau ada Assalamualaikum Romo Inilah jalan Romo ada Jadi kita bisa ngobong-ngobong Bentar Nah ini adalah pendopo Pendopo Gilurah Jadi lama sekali kami tidak di sini Terakhir 5 tahun yang lalu Kami bercamping di sini Dengan komunitas yang sama Dengan muka-muka yang sama ini semuanya Cuma sekarang saya masih Nah gitu Ya gak bagus dulu Tapi lokasi ini memang luar biasa Lokasinya tambah bagus yang sekarang Tetapi muka-mukanya jelekan sekarang Gak tanya Pak Willy Jadi mau siapa Anak itu Buk Reva siapa lupa aku Recaveni Oh iya tadi ibunya Istrinya Pak Sudah itu Buk Recaveni Kok Reva-Reva Saya lupa Almarhumah ya Nanti kita bisa melihat Di sebelah sana ada satu sendang Atau tempat Air Belik Ada beliknya Kita lihat di sana ada beliknya Ujung sebelah sana Nah ini danau Bayar gue Dek pisau Rasopan Oke bu Oke kita lihat Dahulu kita pernah bercamping Ria di sini Nanti saya tunjukin Foto-foto atau videonya yang kami telah Terlalu telepon ya Terlalu camping di sini Jadi dulu pernah ada di sini Bersama Mas Demang juga di sini Ini kondoknya Ya kondoknya Beli aja di sini kok Iya di sini lah Ini bersama dengan Youtuber Plot BP Mas Demang Gaya Ini pakai Anu baru Pakai gear yang baru Maka ini gaya Sekarang Mait Roka Alam semakin jos Mengudara Memberikan info-info mengenai Permangrufan di Kota Batam Dan sekitarnya Pokoknya cari informasi Tentang mangrove Korek-korek terus Dimai Roka Alam Nah betul sekali Nah sahabat Roka Alam Ini kalau dilihat Ini adalah salah satu Ulunya Ulu sungai di sini sebenarnya Karena di belakang sana Itu adalah mangrove Nah Jadi di sini ini adalah Salah satu hulu Dimana Air di sini Mengarah ke Aliran mangrove Jadi kalau kita lihat Sebelah sana adalah Udah masuk hutan mangrove itu Tapi di dam Di bentung Jadi air ini berubah Jadi air tawar Kita juga bisa melihat Sebelah sana Itu adalah salah satu Sumber air Atau belik Nah kita lihat kan Nanti sebelah sana ada belik Luar biasa ya Sudah cantik sekali ya Oke Di sini juga ada Salah satu Bunga-bunga terata Yang banyak kali Ditanam di sini Nah ini rekan-rekan Penjelajah Alam Kepri Kembali Mengoprek Atau Melihat kenangan lama Si Alina kenapa Si Alina kenapa dek Ngapain di sini Mangkal ya di sini Ngapain di sini Mau berbentuk om demang Oke Dik ada Pohon Ada bunga teratai dek Nah ini ada Pohon teratai Bunga teratai Aku sudah tahu Aku sudah tahu Seperti itu Tidak ada lagi Apa Apa Jadi kita Mengingat beberapa tahun yang lalu Waktu nge-camp di sini Kita nge-camp di sini Di sini itu banyak kejadian Ano Aneh Mistis Tapi menyenangkan Mistis Tapi tidak menakutkan Misalnya Laper malam Itu termasuk mistis Mau keluar Takut Karena depannya ada kuburan Tapi aku berat Alak kumbar Memang kalau lokasi ini Sebenarnya kalau orang yang Jiwanya kurang gimana Itu memang aneh Kenapa? Karena Sudah terkena Sok dulu Karena apa Depannya langsung kuburan Jadi kuburan Luas Jadi ya Harus siapkan mental lah Tapi gak ada masalah Bagi saya gak ada masalah Itu semua karena Itu hanya Ya namanya Dunia seperti ini Bersinggungan dengan kita Jadi kita ya Maklum aja lah Itu Bener 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 sekali dan betul Mas Teman Gak 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 Aku sudah disini Sudah ngeplok Berapa kali Oh Lah Wih Nah Gili Saat ditutup Tangan Barang Memang Adik ngeplok sendiri Ayah ngeplok sendiri juga Cepat Yang Ngah Bukan Bukan Tjari Cepat Bukan Gaya Oke ya Biar Gopit Gopit Momen putu Putu Dengan Romo Jadi Luar biasa Ini Momen yang Jadi Hari ini Kebetulan Kita Baru Ke Pendopo Jadi Kami Kebetulan Romo ada di sini, kami dari Komunitas Penjelajaran Kepri menyempatkan diri hadir di Pendopo Asono Punggowo jadi daerah Nungsa jadi kami berfoto-foto ria dan bervideo-video ria di sini temu kangen di sini, lama kami juga gak berjumpa, terakhir kami berkegiatan camping di sini suasana sudah berubah ketika Alina masih umur 2 tahun 2 tahun, 3 tahun ya Dik ya, 2 tahun waktu itu sebelum teri ya, betul Alina masih 3 tahun oke, ngobrol lagi atau pamit sama Romo ya, kita juga langsung pamitan aja, nanti kita akan sambung lagi, anjang sananya ke sini mantap ya oke, sampai terluka alam nanti kita lanjut lagi di kegiatan kami berikutnya semoga bermanfaat bagi Anda semuanya salam terluka alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati